selamat datang selamat bergabung dalam seri penelitian kualitatif hari ini kita akan bahas penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sebagaimana yang kita ketahui bersama di dalam penelitian kualitatif ada beberapa pendekatan atau metode yang digunakan yang pertama adalah studi kasus, kedua ada grounded theory, ada ethnography, lalu ada historical research dan juga fenomenology nah di dalam pembahasan kita hari ini kita akan melihat penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ada pun sejarah fenomenologi diawali dari abad 15 dan 16 dimana sudah ada yang mencetuskan filsafat fenomenologi yaitu perubahan besar dalam diri manusia tentang perspektif diri di dunia nah fenomenologi ini berasal dari filsafat yang mengelilingi kesadaran manusia hal tersebut dicetuskan oleh Edmund Hassel tahun 1859 sampai dengan 1938 nah bila kita lihat sejarah fenomenologi dicetuskan oleh kedua pribadi ini yaitu Johan Henrik Lambert dan juga Edmund Hassel nah definisi awal fenomenologi yang pertama adanya pengalaman subjektif atau yang biasa disebut dengan fenomenologika ya kemudian suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang nah kata fenomenologi itu sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu painestai dan juga logos sehingga ketika kedua kata tersebut digabungkan menjadi fenomenologi yang artinya gejala atau sesuatu yang menampak kemudian muncul definisi lanjutan berkaitan dengan fenomenologi yaitu suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menelaah dan mendeskripsikan sebuah fenomena sebagaimana fenomena tersebut dialami secara langsung oleh manusia dalam hidupnya sehari-hari seperti melahirkan dan juga belajar ya untuk definisi lanjutan fenomenologi ini ternyata juga dicetuskan oleh beberapa peneliti diantaranya ada Kroti tahun 96 Spiegelberg tahun 78 dan Van Menem tahun 90 nah catatan penting dari definisi yang dikemukakan oleh Hassel bahwa penelitian fenomenologi harus memperhatikan ciri-ciri yang melingkupinya yaitu mengacu pada kenyataan ya harus benar-benar mengacu pada fakta memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu dan memulai dengan diam nah fokus penelitian pada penelitian fenomenologi pada hakikatnya adalah hubungan dengan interpretasi terhadap realitas mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena ya jadi adanya interpretasi terhadap fakta yang terjadi di lapangan lalu bagaimana kita mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena tersebut nah dua hal utama yang menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi yang pertama adalah textual description yaitu fokus pada apa yang dialami oleh subyek penelitian tentang sebuah fenomena kemudian structural description fokus pada bagaimana subyek mengalami dan memaknai pengalamannya nah kemudian di dalam pendekatan fenomenologi kita akan melakukan pengumpulan data nah untuk pengumpulan data dilakukan beberapa cara yang pertama adalah wawancara ya penelitian kualitatif fenomenologi utamanya menggunakan in-depth interview wawancara yang mendalam supaya mendapatkan informasi yang kaya lalu dilakukan secara interaktif dengan pertanyaan dan juga jawaban terbuka lalu menggali apa yang dialami oleh subyek termasuk yang tersembunyi jauh di dalam diri subyek kemudian mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau masa sekarang dan juga masa mendatang nah itu cara yang pertama adalah melakukan pengumpulan data yaitu wawancara yang kedua adalah observasi pengamatan untuk melengkapi kevalitan data hasil wawancara ya kita mengamati lalu melengkapi kevalitan data tersebut lalu dokumentasi berupa sumber-sumber informasi non-manusia seperti dokumen dan rekaman atau catatan nah hal ini diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan jujur observasi misalnya dalam bentuk catatan lapangan nah dalam pengumpulan data penelitian kualitatif sangat tergantung pada seberapa rinci akurat dan ekstensif pencatatan hasil pengumpulan datanya dan analisis data akan bergantung pada data-data tersebut nah teknik analisis data secara umum peneliti akan mendeskripsikan sepenuhnya fenomena pengalaman yang dialami subyek penelitian ya dengan cara merinci pernyataan-pernyataan subyek beserta petunjuk lakuannya kemudian rincian tersebut dikembangkan dengan tidak melakukan pengulangan lalu statement atau pernyataan-pernyataan dikelompokan dalam unit-unit bermakna atau coding dan menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalaman yang disertai contoh dengan seksama lalu peneliti merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif atau deskripsi struktural mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen kemudian mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut di alam nah peneliti akan mengkonstruksi seluruh penjelasan tentang makna dan esensi pengalaman dan esensi pengalamannya nah kita lihat yang pertama yaitu interpretatif fenomenological analysis merupakan salah satu versi atau teknik dari metode fenomenologi yang mudah digunakan merupakan metode untuk memahami secara apa dari sudut pandang subyek agar peneliti dapat berada di posisi subyek tersebut lalu bertujuan untuk mengungkapkan secara detail bagaimana subyek memaknai dunia pribadi dan sosial nah teori utama IPA yang pertama fenomenologi membiarkan fenomena itu berbicara sendiri kemudian ada hermenotik yaitu teori interpretasi cara kita mendeskripsikan cara kita menginterpretasikan lalu ada ideografik berkaitan dengan pengalaman tertentu individu nah IPA dilakukan pada data dari subyek yang dipilih secara proposif untuk satu kasus penelitian yang kuat dengan jumlah partisipan yang kecil sampel yang didapatkan itu homogen sejenis tujuannya untuk melihat secara detail kesamaan dan perbedaan psikologis kelompok yang telah didefinisikan sebagai serupa menurut suatu variable penting nah IPA sendiri memberikan pedoman analisis yang fleksibel yang dapat diadaptasi oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitiannya nah kita lihat nih apa saja kelebihan dan kekurangan dari pendekatan fenomenologi ya dalam kelebihannya yaitu dapat mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa manipulasi data di dalamnya kemudian memandang objek kajiannya sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah dengan objek lain menekankan pada pendekatan holistik atau pendekatan secara menyeluruh dan tidak parsial sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek ya itu kelebihannya lalu kekurangannya apa kekurangan dari pendekatan fenomenologi banyak peneliti kontemporer yang mengklaim menggunakan metode fenomenologi tetapi pada kenyataannya mereka jarang menggunakan metode tersebut dengan prinsip dan filosofi fenomenologi nah itu adalah daftar pustaka yang bisa di penelitian nah kemudian kita akan lanjutkan dengan PPT berikutnya ya berkaitan dengan tradisi fenomenologi tentu teman-teman sudah sering sekali mendengar dengan apa yang disampaikan oleh Cresswell ya kita lihat definisi fenomenologi yang dicetuskan oleh Cresswell penelitian yang melaporkan kehidupan seseorang individu sebuah studi fenomenologi yang menjelaskan makna dari pengalaman hidup untuk beberapa individu tentang konsep atau fenomena nah fenomenologi ini sebuah metode penelitian yang membiarkan segala sesuatu menjadi nyata sebagaimana aslinya istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subyektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial ya kemudian fenomenologi ini tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh mereka inquiry fenomenologis memulai dengan diam diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti mereka disana berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari nah ini contoh latihan yang bisa teman-teman coba ya teman-teman coba aplikasikan tiga latihan yang pertama oleh Richard Lennigan atau Little John latihan pertama menelusuri pengalaman sendiri yang dianggap penting melalui deskripsi atau tulisan kemudian mencari kata atau frase yang mengungkapkan pengertian dari peristiwa tersebut dan menginterpretasikan dan membuat pernyataan singkat dari peristiwa sesuai dengan bahasa aslinya nah latihan yang kedua mewawancarai orang lain tentang fenomena citra diri misalnya citra tubuh kekurusan atau kegemukan ya seperti itu menganalisis hasil wawancara dengan menemukan frase penting lalu menulis beberapa pernyataan sendiri berdasarkan hasil wawancara nah kemudian latihan ketiga mewawancarai orang lain tentang kehidupan subyek atau informannya lalu menemukan frase penting yang khas dan unik kemudian mengungkapkan urayan singkat dengan pernyataan sendiri berdasarkan hasil wawancara pengumpulan data pada studi fenomenologi kalau teman-teman lihat di sini ada storing data pengumpulan data kemudian locating site atau individual gaining access and making raport lalu ada purpose fully sampling collecting data lalu ada recording information dan resolving field issues seperti itu nah di bagian analisis datanya peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya lalu peneliti kemudian menemukan pernyataan dalam mewawancara tentang bagaimana orang-orang memahami topik kerinci pernyataan-pernyataan tersebut atau biasa disebut dengan horizontalisasi data dan perlakukan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara serta kembangkan kerincian tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tinggi nah pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit-unit bermakna atau mini-unit peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks atau textural description tentang pengalamannya termasuk contoh-contohnya secara seksama nah peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi imaginative atau imaginative variation atau deskripsi struktural atau struktural description mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen divergen perspektif mempertimbangkan kerangka rujukan atas segala atas gejala atau fenomenon dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami kemudian peneliti kemudian mengkonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan juga esensi atau esensi pengalamannya nah proses tersebut merupakan langkah awal peneliti mengungkapkan pengalamannya dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan setelah semua itu dilakukan kemudian barulah ditulis deskripsi gabungannya atau composite description nah proses ini juga disampaikan oleh Creswell di tahun 98 halaman 147 sampai 150 oke demikian penjelasan kita tentang penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi silakan bagi teman-teman yang merasakan bahwa channel ini bermanfaat untuk diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa di komen apabila ada pertanyaan dan dinyalakan loncengnya supaya ketika ada video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasinya oke demikian sampai ketemu di sesi selanjutnya terima kasih selamat menikmati